Intro Gidup Bapak Nas menjadi Peninggalan Hindia Belanda yang hingga saat ini Masih terawat dengan baik Berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Gedung ini menyimpan beragam cerita sejarah Sebelum digunakan oleh Kementerian PPN atau Bapak Nas Gedung ini sempat digunakan untuk perkumpulan Freemason hingga pengadilan militer Bagaimana cerita lengkapnya dari Gedung Bapak Nas Kita telusuri bersama Menilik sejarah Gedung Kementerian PPN Atau Bapak Nas Tidak dapat dipisahkan dari masa Pemerintah Hindia Belanda Bangunan ini berlokasi di kawasan Elit Batavia Dengan pemandangan menghadap langsung Taman Suropati Hal ini membuktikan Peran penting dari gedung tersebut Bagi pemerintahan Hindia Belanda Saat itu Tapi kalau ditanya sejarah Dari zaman tahun 1880 Yang punya itu kuis Jakob Kalau tidak salah Kemudian direnovasi tahun 1925 Tahun 1925 itu direnovasi Untuk freemason Perkumpulan freemason Seiring dengan perkembangan saat itu Perizinan agak sulit Makanya sampai dengan tahun 1933 Itu agak stuck Sebenarnya tahun 1926 itu sudah Tapi sampai tahun 1933 Barulah itu Mulai didirikan Berdirinya freemason pertama kali Kemudian Sampai dengan tahun Sekitar Kemerdekaan lah Sebelum kemerdekaan Itu juga pernah dipakai Untuk Mahmilub Terutama di tahun 1966 Mahmilub untuk Mengadili Letkol Untung Sama dokter Subandrio juga Di situ Itu gedung dipakai Sampai terakhir Karena perkumpulan freemason ini Dianggap oleh Pak Presiden Soekarno Sebagai perkumpulan gelap Karena dianggap pada saat itu Seolah-olah mengabdi setan Nah itu jadi dianggap perkumpulan gelap Dan itu dibubarkan di tahun 1962 Jadi sampai sekarang Di tahun 1961 sampai sekarang Itu kita gunakan untuk kantor Bapenas Sebagai aset negara Pemanfaatan fungsi gedung Kementerian PPN atau Bapenas Masih mempertahankan Bangunan sebelumnya dengan optimal Seperti saat masuk Ruangan utama gedung Bapenas Kita akan disambut dengan Arsitektur dan ornamen Yang masih terjaga dengan lestari Bahkan Kita akan menemukan ruang bawah tanah Di masa silang Yang masih terawat Hingga kini Di sana ada rumah Ada satu rumah Yang dia masuk kategori Cagar budaya Dari B Mau ke A Ini sedang akan ditetapkan ke A Nah itu kita tidak bisa Merubah apa-apa Jadi artinya Sampai kamar-kamar pun Kita tidak bisa merubah Tapi kita fungsikan itu Sebagai ruang Ruang serbaguna Artinya ruang serbaguna Untuk derma wanita Pada saat dia menerima tamu Lebih enak gitu Lebih homey gitu Terus kemudian Di gedung-gedung lainnya Itu ada ruang rapat Ada bekas Bekas gedung Freemason Edak stat itu Nah itu kita manfaatkan Sebagai ruang rapat serbaguna Perawatan serta Pemeliharaan Bangunan Bapenas Sangat memperhatikan Kaida Sesuai dengan Aturan Cagar Budaya Agar mampu bertahan Di tengah perkembangan zaman Sebetulnya kalau bicara Peraturan Undang-undangnya ada Tentang Cagar Budaya Tapi kalau dari sisi Arsitektur Sebetulnya Selama itu Memenuhi lima kriteria Pertama adalah Keamanan Kenyamanan Kekuatan Kesehatan Kemudahan Itu Hal yang sangat positif Artinya kan kita bisa Menghidupkan kembali Aset-aset Atau bangunan yang Mungkin kalau dibiarkan Malah rusak Nah cuman memang Kita juga harus Tahu diri juga Bahwa tiap bangunan itu Ada periodenya Nah makanya disini Perlu lebih dalam Kita menggali Itu bangunan Dibangun tahun berapa Jadi kita harus Menyelidiki sejarahnya dulu Nah setelah itu Baru kita Membuat asesmen terhadap gedung itu Hal kekuatan Pertama mungkin Fisiknya dulu ya Secara fisik itu Kita juga harus melihat Kategori bangunan Cenggara budayanya Tahu saya Kalau kategorinya A Itu bahkan juga Kita tidak bisa Menambahkan fungsi-fungsi Yang terlalu berat ya Di situ Kalau B Mungkin ada beberapa Yang bisa disinergi C Bahkan sebagian bisa dibongkar Secara fisik Tentu Kita memastikan Bahwa bangunan Yang akan diadaptive reuse itu Bisa Diperpanjang umurnya 30 tahun lagi Atau 50 tahun lagi Nah itu satu Nah biasanya Kalau orang Indonesia Bisa ngebangun Bisa memelihara Nah itu Memang diperlukan Satu keseriusan Dari Pengguna gedung itu Untuk secara tetap tentu Melakukan inspeksi Pertama terhadap Kekuatan Kedua Terhadap material yang terpasang Ketiga itu juga Untuk komponen yang sering Dibuka tutup Itu juga Sepertinya kita harus Memilih bahan yang memang Tidak terlampau sering Harus bongkar pasang ya Karena makin sering dibongkar pasang Makin cepat rusak Jadi memang Maintenance nomor satu Yang terpenting Mungkin secara rutinnya Berkala per 6 bulan Per 3 bulan Ada inspeksi Supaya Kita tahu Dia masih Performat atau enggak Menghadirkan museum Menjadi langkah konkret Kementerian PPN Atau Bapenas Dalam mengelola Aset cagar budaya Bangunan ini Agar terus selestari Pasca perpindahan Ibu kota Nusantara Nantinya Aksi nyata ini Dilakukan Sebagai kiprah Dan peran Bapenas Dalam merekam Pembangunan Indonesia Dari masa ke masa Yang berkelanjutan Sebagai cerminan peradaban Dan jati diri bangsa Nah cagar budaya ini Kita manfaatkan Menjadi museum tadi Tapi juga museum ini Jadi berguna Untuk bisa Menjelaskan ke publik Bahwa memang Perencanaan dari dulu Sampai sekarang Sampai dengan IKN pun Nanti itu tetap Kita rencanakan Bahkan Rencana ke depan Di IKN ke depan Itu juga nanti Kita akan lihat Beritahukan Melalui Studio Video pengembangan IKN ke depan Bagaimana di sana Sebagai perancang Pembangunan nasional Di masa depan Kementerian PPN Atau Bapenas Tak lantas meninggalkan Peradaban di masa lalu Hal ini dibuktikan Dengan pelestarian Bangunan cagar budaya Gedung Bapenas Dengan menyelaraskan Tugas dan fungsinya Masa kini Upaya yang dilakukan Oleh Kementerian PPN Atau Bapenas Semestinya menjadi refleksi Banyak instansi Dan juga perusahaan Usia eksistensi Bangunan Boleh jadi perkara Angka semata Namun merawat tradisi Dan juga melestarikan Peninggalan masa lalu Menjadi angka Yang tak ternilai harganya Dan juga perusahaan Terima kasih telah menonton!